Dua halaman, tapi saya sudah mempelajarinya selama dua hari ini. Saya usahakan sedemikian opa, dan inilah kedua yang terpanjang. Satu lagi nanti pengetah-pengetah, beberapa bulan yang akan datang, itu sampai 35 lembar. Itu mungkin ada lagi dua. Tapi ini karena sudah dua minggu sama saya, saya usahakan memang pendeta, dibelajari seluruhnya. Karena pelajaran ini bukan hal yang baru, tetapi ini saya akan usahakan, sudah mengusahakan untuk dapat memberikan ringkasannya. Dikatakan, kita tahu bahwa Kristus datang adalah untuk menaburkan kebenaran. Itu konsep yang pertama. Tuhan itu telah memberikan anaknya yang tunggal, bahwa Kristus datang itu adalah menaburkan apa yang harus dapat ditua ikhlas. Tetapi jangan lupa kita saudara, sejak dunia berdosa, kejatuhan dunia ini ke dalam dosa, setan juga sudah berusaha untuk menaburkan kejahatan. Dengan daya tipunya, daya tipu muslihat daripada setan, apa saudara-saudara? Kita tahu yang pertama sekali yang dilakukan setan adalah menggoda anak hawa. Dia telah membuat sesuatu hal, supaya kita yang bergoda adalah dengan cala, yang pertama dilakukan adalah berpustak. Dia juga mengupayakan agar kerajaan Allah ini ditumbangkan, serta membawa manusia itu di bawah kekuasaan. Itulah rencana setan. Jadi setelah berdosa, setelah jatuh manusia ke dalam dosa, sebenarnya anak-anak daripada setan itu dan kemauannya adalah kesat-kesat ini. Kalau boleh, bahwa kerajaan Allah ini harus ditumbangkan, serta membawa manusia itu di bawah kekuasaan. Saudara-saudara yang ngasih dalam Yesus, kerajaan ini sebenarnya sudah lama kita dengarkan. Perumahan ini sudah lama kita tahu. Al yang tumbuh di tanah ini, ada yang berkulit, ada yang berkulit, ada yang lain. Tetapi dikatakan di sini, pokok ajaran daripada Yesus, selama dia berada di atas dunia ini, dikatakan, dia membawakan manusia itu ke dalam, ya terang kembali, karena mereka sudah berdosa. Dan sebagai ajaran Yesus itu, pokoknya adalah selalu berdasarkan kepada firman Tuhan, atau firman Allah. Segara pertanyaan yang diberikan, pada karena sudah banyak orang yang datang melihat Yesus ini, mereka murah-murah tidak tawa di seluruhnya. Karena ada juga di situ orang Parisi, ada juga ahli-ahli Torah yang mengetahui mengenai apa, mengenai Alkitab ini. Mereka itu ada juga bertanya, ada juga pengetahuan dan segala macam, ada timbul di dalam hati mereka, diberitahukan kepada Yesus. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Pada saat itu, Dia selalu menjawab mereka, bukan dengan akal sendiri, bukan dengan kesukaan Dia sendiri, tetapi dikatakan, bahwa ada ketulus. Yesus selalu mengungkapkan seperti itu. Agar semua mereka, yang mengetahui tentang firman Tuhan ini, menurut hati mereka itu, sudah dijalankan benar. Padahal sebenarnya, tidak mereka jalankan. Dan seolah-olah mereka, tidak tahu, padahal sebenarnya, mereka berpura-pura. Setan berusaha, menaburkan pendurhakaan, kepada Allah. Dan mengetahui manusia ini, bagaimana manusia, yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, supaya mereka itu, tidak tahap, dan undur daripada Tuhan. Tetapi, firman Allah, selalu didakukan, sedemikian rupa, supaya kiranya, manusia, di atas dunia ini, mengerti, dan Tuhan mau, untuk dapat, mengembalikan, kepada, peta Allah yang setulah. Dan kuasa kitab suci inilah, yang telah dirampas oleh setan, dan akibatnya, mengurunkan kehidupan, kerohanian manusia. Jadi, sudah sudah reka, sudah ada Yesus, setelah saya membaca-baca ini, beberapa saat yang lalu, dikatakan, memang, setan itu, selalu berusaha, bagaimana, saudara-saudara, supaya kita, menalang, unang dipersediakan, yang kita monbek, unang dipelajari, unang berpanggian ke Tuhan ini, dan hal-hal yang lain, supaya kita bisa, Pak, kerohanian kita ini, akan menurun. Dan pada zaman dahulu, kita tahu, Tuhan memanggil Abraham. Pada saat Abraham, dipanggil oleh Tuhan, pergilah engkau, ke tanah yang tidak, tahu di mana. Begini, kan begitu ya, kayak kita pun, tidak dikauan dari sini, pergi, berusaha, barangkali kita berpikir, ah, begini, semua diri tiada nih, barangkali masih ada pertanyaan di hati kita. Dan juga katanya, Kak Paulus juga, Paulus juga ketika dia berdoa di Jerusalem, dikatakan, dia diputus oleh Tuhan, untuk menaburkan, biji kebenaran itu, ke negeri, yang dia tidak tahu, apakah memang harus ke situ. Dan juga, kita tahu, kedua orang ini, sebagai contoh diberikan Tuhan, adalah mempunyai, ataupun mereka berhasil. Kita tahu bagaimana, perkembangan daripada Abraham, Abraham sampai kepada turunannya, dan juga, Paulus, di dalam pekerjaannya. Sementara, dia yang pertama, Pahasau, dan akhirnya dia berubah, Tuhan menggunakan, yang itu, kedua orang yang diutus oleh Tuhan ini, untuk menaburkan, miji kebenaran ini, walaupun jauh, daripada negeri mereka, masing-masing. Yang dikasih dalam Yesus, dikatakan, kepada kita, pada saat ini. Pokoknya, dalam hal, homba, Yesus, adalah selalu, berdasarkan, firman Allah. Dan banyak orang, menanggung umat Allah, di jamat sekarang ini, tetapi, tidak menerima firman itu, dengan semestinya. Dan mereka itu, hanya sekedar menutupi, tetapi tidak mendalaminya. Dan kuasa, kitab sunci ini, sudah dirampas, oleh setan, dan, dari hati manusia, dan keinginan manusia, berganti menjadi, kehidupan, rohaninya menurun, dan dia menginginkan, ke dunia-nya. Sekarang, kita akan belajar tentang, bagaimana dengan, tanah, yang di pinggir, ataupun di, tanah ini, yang sudah ditahulkan tadi, benih itu, di pinggir jalan. Setiap orang, yang mendengarkan, akan firman Tuhan, dari hal kerajaan sorda, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat, yang merampas, dan setelah itu, orang itu pun, tidak mengerti, dalam, lalu akhirnya, dia pun, buyang, dan tidak mau, tidak terjadi, ataupun tidak ada lagi, di dalam hatinya, sehingga, kecakapan, rohaninya, dapat dilumpuhkan, dan sebagai manusia, dia mendengarkan, firman itu, tetapi, tidak memahaminya. Sedara-sedara, sedara-sedara, Yesus, itulah sebabnya, kalau kita, membacakan, akan firman Tuhan, kita menurut, kita meminta, akan keuntungan roh, supaya kita mengerti, sebelumnya, dan jangan ada, sampai kita, merasa, didingungkan, ataupun, bimbang, jangan, kita harus menerima, itu adalah, merupakan, firman Tuhan, yang merasal, daripada Tuhan. Yang kedua, itu adalah, tanah yang berbatu-batu, menerima, mendengarkan, firman Tuhan itu, sedara dia menerima, dan sedara berkobat, dia gembira dia, dan juga, reaksinya, yang terjadi, langsung ya, tanpa ada, yang lain-lain, yang dibikirkannya, tapi jangan lupa, karena dia, tidak berakar, di dalam hati, jahil, Tuhan itu, sebentar saja, kehidupan, dan tidak ada, kehidupan yang, bisa diresapkan, dari batu-batu itu, tadu akhirnya, malos, dan tidak dapat, berkembang, ataupun, menghasilkan, dua matinya, di dalam hal ini, begitu juga, kepada kita manusia, apabila ada, penindasa, penganyayaan, serta, masalah-masalah, yang terjadi, dalam hidup, sebentar itu saja, langsung, buyak dia, sama halnya, kadang-kadang, ya, kadang-kadang, tidak semua orang, kalau ada, seorang yang dibaptis, kadang-kadang, dia masih demahnya, boleh dikatakan, kita harus doakan juga, kita harus doakan, juga memawat dia, kadang-kadang, yang baru apa, baru, masih jarang, mungkin masih baru, yang baru, apa dia lahir, kita harus menuntut dia, supaya apa, supaya, firman ini didengarkan, tapi mungkin belum tahu, banyak hal dengan firman itu, kita harus siap, untuk dapat menolong mereka, supaya berkembang, di dalam hidupnya, dan sifat mereka, orang yang, tanah yang berbatu-batu diri, dikatakan, mementingkan diri sendiri, dan cerita akan diri sendiri, inilah sifat buruknya, dan kelihatan, sebagai seorang, yang berbentuk-bentuk, tetapi, menerima ajaran itu, tetapi, sangat damai, jadi, dia tidak, mengerti, terlalu jauh, dan juga, dia hanya menerima, begitu saja, bertopat sementara, ada sedikit, yang menggoyang imannya, lalu akhirnya, dia beruntung, mereka begitu, jadi, kita harus, waspada, dengan hal yang berbeda, lalu dikatakan, bagaimana, dengan, benih yang, di tengah, terima kasih, terima kasih,